Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Sahabat semua jumpa lagi di channel kami Badrullah ini Kali ini kita akan melanjutkan pengisian data sekolah Untuk PDSS 2021 Sebelumnya kita sudah sampai pada finalisasi Santri ataupun siswa yang eligible Yang sudah kita ranking Yang sudah kita konfirmasi Siapa saja yang mau ikut Dan siapa saja yang tidak ikut Kemarin kita sarankan Bagi yang tidak ikut kita coret Kita ganti dengan santri yang lain atau siswa yang lain Otomatis peringkat di bawah naik Seperti itu ya Agar berkeadilan itu saja Dan ada juga itu tergantung kebijakan sekolah masing-masing Langsung saja kita buka website LTMPT Kita ambil portalnya Kita login dengan akun sekolah tentunya Kita klik masuk Kemudian Kita klik PDSS yang ini Pada video tutorial sebelumnya ini belum ada nih Kurikulum belum ada Yang ada baru profil siswa dan Finalisasi kita cek Ini Ini sudah tidak bisa ditambah Tak bisa lagi dikurang gitu ya Karena sudah dilakukan finalisasi Nah sekarang kita klik kurikulum gitu ya Nah Kurikulum per semester Kita klik Jurusannya ada dua di tempat kami IPS Kita pilih kurikulum Kami kurikulum 2013 Skala 100 ya nilainya Tambah Kemudian Kita ini 10 Semesta 1 KKM nya Kita Ambil Sebentar Kita Kita ambil lagi Kemudian Kita Ambil lagi nih Semestika Kalau yang Anak IPA Kita ambil 100 ya Kalau dia SKS Skala 4 Terserah Ini tergantung sekolahnya Tambahkan Kemudian Disini Seharusnya bisa diisi Baru nanti Semester lain Kita salin saja Ini sekarang Baik Kita lanjutkan Nah ini tadi IPS Kelas 10 Semester 1 Nah Ini belum bisa diisi Ini belum bisa diisi Nah bagaimana caranya Ini harus dicentang dulu Centang semuanya Geografi Kemudian Sosiologi PAI Ini kita centang Semuanya Sejarah Seni budaya TIK Tidak ada ya Kalau ada dicentang Kami tidak ada Matematika Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Keterampilan Bahasa asing Ada ya LM di kami Bahasa Arab Centang 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 Kemudian klik Kita cek lagi Satu-satu Nah kemudian ini KKM Ini ekonomi Kelas 10 Karena dia Peminatan 3 jam Kemudian ini 73 Dan seterusnya Baik Sudah kita isi Semuanya Pastikan ini Isian yang benar Ekonomi ini Peminatan KKM Sesuai dengan Kekskola Kemudian 3 jam 3 jam 3 jam Pendidikan agama 3 jam Kemudian PKN 2 jam Olahraga 3 jam Sejarah Ini sejarah wajib 2 jam Seni budaya 2 jam TIK kami tidak ada Kemudian Matematika Ini matematika Wajib 4 jam Bahasa Indonesia 4 jam Bahasa Inggris 2 jam Bahasa asing Ini masuk ke Lintas minat 3 jam Di kelas 11 nya Kemudian KWU 2 jam Sejarah penggantan 3 jam Setelah kita isi Semuanya Kita klik Simpan Oke Berhasil Menyimpan Data Mata Pelajaran Oke Kemudian Kita kembali Ke Kurikulum Nah Untuk Semester 2 Kita klik Lagi Kemudian Kita pilih Semester 1 Kita klik Salin Supaya tidak Terlalu Repot Kemudian Sama Simpan Lagi Oke Kemudian Kembali Lagi Klik Kurikulum Kurikulum Kita ambil Lagi Semester Di bawahnya Semester 11 Eh Kelas 11 Semester 3 Tentunya Kemudian Samakan Tambah Kita salin Saja Dari Semester 2 Salin Masuk Lagi Nama Pelnya Sama Simpan Kemudian Klik Lagi Kurikulum Tambah Lagi Kebawah Disini Ini Tergantung Kurikulum Di sekolah Masing-masing Tambahkan Kemudian Salin Salin Dari semester Mana saja Boleh Salin Tengok Kalau cocok Kalau ada yang mau dirubah Rubah Simpan lagi Kemudian Klik Kurikulum lagi Untuk IPS Kita ambil lagi Semester 5 Di Kelas 12 Ambil Lagi Tambahkan Kemudian Kemudian Salin Lagi Dari Semester Ini Terserah Ini Karena Mappelnya Sama Oke Simpan Nah Cukup Sampai Disitu Saja Semester 1 2 3 4 Dan 5 Sehingga Di semester 12 Di semester 6 Tidak Usah Oke Sampai Disini Dulu Sahabat Semua Untuk Kurikulum Lakukan Juga Untuk Kelas Jurusan IPA Dan Seterusnya Demikian Dulu Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh